Untuk kulit sensitif dan kering itu bisa menggunakan soft series Jadi jangan menggunakan produk yang ada exfoliannya Namun untuk kasus jerawat Di sini dikatakan jerawat di area rahang kecil-kecil tapi bernanah dan nyeri merah Itu berarti sudah ada tanda-tanda peradangan dan infeksi Maka sebaiknya konsultasi ke dokter nanti akan diberikan krim-krim yang ada kandungannya anti radang dan antibakteri Nah untuk kasus flek di pipi hidung di atas bibir Untuk flek yang ringan bisa gunakan produk kategori kosmetika yang mengandung vitamin C, alfa arbutin dan whitening agent lainnya Yang termasuk kategori kosmetika Tapi bila tidak bisa hilang atau fleknya tebal banget Silakan konsultasi ke dokter juga Nanti dokter akan memberikan produk berupa produk etikal Yaitu produk yang diresepkan oleh dokter Biasanya isinya terdapat kandungan hidroquinone Yang nanti akan diberikan dengan cara yang tepat Dan setelah pulih Setelah memudar fleknya harus dilakukan tapering off Begitu kira-kira ya Terima kasih telah menonton!